para kriminal, khususnya para gangster dan drug dealer yo geng, tekan tombol subscribe geng skrrt ayo what's good, welcome back to kamar jerry geng geng, ah masih edisi sakit nih geng ya tapi tetap semangat, ngonten ya kan bikin cerita-cerita seru khusus buat para jay geng oke, kali ini pembahasan ini sebenernya banyak banget yang request ya, tentang gangster, mafia, especially ya kan Pablo Escobar, oke hari ini kita akan membahas tentang seorang mafia narkoba ya drug dealer gitu dan gue pengen sedikit bercerita tentang tahun kelahiran ya kan untuk anak-anak kelahiran 90an kayaknya merasa beruntung gitu ya lahir di tahun tersebut karena mengingat di masa-masa itu nih geng ya hidup tuh gak serumit sekarang dimana di saat tahun-tahun tersebut anak-anak seumuran gue itu disibukan dengan yang namanya nonton kartun berbeda banget dengan anak-anak jaman sekarang dan bisa dikatakan tahun 90an adalah tahun keemasan menurut gue nih karena teknologi belum terlalu maju ya bisa dibilang belum terlalu maju jadi orang masih fokus dengan dunia nyata era digital tuh belum ada eh, belum kayak sekarang gitu nah, berbicara tentang orang kejayaan era keemasan tahun 90an itu gak cuma berdampak pada gue dan temen-temen gue yang lahir tahun 90an nih geng namun tahun 90an itu adalah tahun keemasan bagi para kriminal khususnya para gangster dan drug dealer siapa lagi kalau bukan Pablo Escobar nah, Pablo Escobar bahkan dijuluki king of cocaine dan orang yang paling berpengaruh di Kolombia bahkan sampai dunia yang gue tau sih dia itu nomor 7 terkaya di dunia gara-gara dia seorang king of cocaine ya kisah hidupnya itu geng banyak banget dituliskan di dalam buku-buku di artikel-artikel dan tidak sedikit orang yang mengemari atau ngefans sama nih orang gitu ya namun walaupun akhirnya kehidupan dia itu berakhir tragis gitu ya mati terkena tembakan peluru polisi walaupun zaman sekarang peredaran narkoba itu masih ada namun tidak se-chaos zaman dulu ya kalau zaman dulu semasa Pablo Escobar masih hidup itu bener-bener chaos banget yang namanya drug dealer itu saking banyak uangnya gitu ya mampu membeli peralatan perang layaknya negara sendiri gitu kalau negaranya punya tank drug dealer juga punya tank Pablo Escobar itu punya tank geng gak tau deh pesawat tempur udah punya atau enggak yang jelas dia mampu membeli hal itu semua nah walaupun kisah hidup Pablo Escobar ini bisa dikatakan kelam gitu ya buruk gitu citranya ya namun ada beberapa fakta yang akan merubah pandangan kalian terhadap Pablo Escobar yang mungkin di satu sisi kalian hanya mengembari atau ngefans sama dia karena dia gangster yang kejam gitu tapi sukses namun kalian akan lebih ngefans lagi kalau mendengar sisi-sisi baik atau sisi-sisi lain tentang Pablo Escobar ini geng oke langsung aja yang pertama kita bahas tentang kehidupan Pablo Escobar yang pertama Pablo Escobar pernah menawarkan kepada negaranya untuk membayar hutang negara sebagai pimpinan kartel yang benar-benar besar dan sukses gitu ya uang itu gak ada artinya untuk Pablo Escobar benar-benar hal yang sepele saking banyaknya gue pernah nonton filmnya dia ngebakar duitnya demi menghangatkan tubuh si anak gitu ya anaknya kedinginan dia bakar uang nah saking kayaknya nih orang dia pernah menawarkan kepada pemerintah Kolombia untuk membayar hutang negara gila gak lu jadi benar-benar tajir nih orang nih yang membuat Amerika jengkel sama dia yaitu tadi perputaran uang Amerika itu banyak banget keluar dari negara mereka yang namanya uang kan lebih baik tuh ngiternya di negara tersebut aja kan gara-gara penjualan kokain yang sangat sukses ke Miami California kokain masuk ke negara Amerika duit keluar ke Kolombia yaitu membuat ekonomi Amerika tuh carut-marut gitu dan Pablo Escobar sangat-sangat tajir geng sekitar 80% kokain yang berada di Amerika itu adalah ulah Escobar walaupun dia kaya ya geng gara-gara penjualan itu namun kebijakan di luar negeri itu akan membuat dia mudah terkena hukum dan bertemu dengan maut jadi memang pada saat itu ya persoalan kokain ini masih soft gitu ditangani ya namun karena peredarannya ada di Amerika nah pihak pemerintah Amerika gak cuma tinggal diem gitu ya mengambil langkah yang sangat-sangat saris gitu lalu Pablo Escobar gak kehabisan ide ya geng karena dia tahu dia terancam hukuman internasional dari Amerika lalu dia menyiasati sebuah rencana yang dimana dia mendatangi pemerintah Kolombia untuk meminta perlindungan namun dia datang ke pemerintah Kolombia tidak hanya dengan tangan kosong tapi dengan membawa uang sebesar 10 miliar US dollar dimana itu bisa menutup atau membantu negaranya itu untuk melunasi hutang namun yang namanya gengsi pemerintah tidak mau dan menolak mentah-mentah uang Pablo Escobar karena dia merasa ah itu uang gak baik masa iya negara pro terhadap seorang kriminal gitu padahal kalau misalkan apa ya kalau dipikir-pikir kokain itu kan daun koka itu sangat subur di Kolombia bisa dikatakan itu adalah negara penghasil koka terbesar gitu ya dan pada awalnya sebelum dijadikan kokain tumbuhan kokain ini sangat berguna untuk sebagai obat bius penghilang rasa sakit dan segala macam kalau diolah dengan benar gitu ya yang anehnya adalah pemerintah Kolombia itu semacam tunduk terhadap Amerika dan menuruti aturan yang dibuat oleh Amerika kalau kokain itu adalah benda yang haram gitu ya akhirnya apa mereka memihak kepada Amerika dan memerangi Pablo Escobar gitu jadi Pablo Escobar itu pernah menawarkan uang kepada negara untuk membayar hutang negara geng tapi sebenarnya dengan maksud yang lain gak cuma-cuma gitu jadi dia minta perlindungan sebenarnya oke itu fakta pertama ya fakta kedua adalah Pablo Escobar adalah seorang Robin Hood bagi orang miskin kalian harus tahu dulu nih filosofi dari Robin Hood filosofi dari Robin Hood ini adalah mencuri dari orang kaya berbagi kepada orang miskin jadi kayak lo boleh ngerampok orang kaya lo boleh sikatin harta-harta orang kaya tapi sebagian hasil rampokan lo itu untuk menolong orang miskin so impas itulah filosofi dari Robin Hood menyebarkan kokain ke seluruh dunia tentu saja tanggung jawab Escobar sangat besar dan dosanya banyak atas rusaknya moral anak-anak di dunia karena menggunakan kokain walaupun demikian sosok Escobar ini justru bagi sebagian orang dipandang sebagai orang yang sangat-sangat baik layak ke malaikat gitu ya dan dianggap sebagai Robin Hood kenapa demikian? sebagian orang takut terhadap Escobar karena dalam melancarkan bisnisnya dia rela membunuh bahkan ngebom kota gitu ya jadi Kolombia itu ancuran-ancuran pas semasa Escobar masih hidup gitu dan banyak banget ribuan korban jiwa gara-gara Escobar melancarkan bisnisnya gitu ya nah namun sebagian orang juga menganggap dia sebagai Robin Hood dikarenakan dia itu senang atau sering berbagi dengan masyarakat miskin di Kolombia nah dia semacam membangun sebuah fasilitas rumah-rumah dan bahkan memberikan tunjangan atau uang bagi orang-orang miskin yang ada di lingkungan kumuh Kolombia yang namanya manusia apapun diterima atau apapun dilakukan demi mengisi perutnya ya kan dibanding mati jadi para masyarakat miskin di sana itu bodoh amat dan tidak mau tahu itu uang yang diberikan oleh Pablo Escobar uang hasil apa apakah itu hasil menjual kokain apakah itu hasil membunuh orang lain agar bisnis kokainnya lancar mereka gak mau tahu tapi yang jelas bagi mereka Pablo Escobar telah membantu dan meringankan beban mereka gitu ya padahal kalau mereka sadar Pablo Escobar adalah orang yang sangat bejat dan kejam di muka bumi di saat itu dan sedikit aneh ya dia berbagi untuk melangsungkan atau membuat orang lain terus berlanjut hidupnya namun di sisi lain dia membunuh atau mempersingkat umur-umur orang lain gitu ya ini bener-bener definisi Robin Hood sebenarnya nih menghancurkan pihak yang kaya lalu membantu yang miskin kurang lebih kayak gitu oke fakta menarik ketiga tentang Escobar duit miliaran rupiah dimakan tikus namun Pablo Escobar hanya tertawa oke ini fakta yang agak kocak memang bisnis narkoba apalagi bisnis narkobanya yang sukses gitu ya soal pendapatan soal uang gak usah ditanya lagi menghitung uang hasil penjualan narkoba besar gitu ya itu akan menghabiskan seumur hidup kita gitu untuk menghitung karena uangnya mengalir setiap hari geng nah Pablo Escobar sendiri berada di masa kejayaan dan kekayaannya ya super-super sangat-sangat kaya itu selama satu dekade lemahnya geng gila udah puas banget dia jadi bagi Pablo Escobar kehilangan miliaran rupiah uang itu bukanlah hal yang ya terlalu berat buat dia gitu ya itu hanya hal yang sepele dan ada fakta yang lucu dimana Pablo Escobar ini bukan tipikal orang yang menabung uangnya ke bank tapi justru dia adalah orang yang menyimpan uangnya sendiri nah Escobar membuat sebuah ruangan khusus untuk menyimpan uang hasil bisnisnya dan seperti yang kita tahu ya namanya uang kan terbuat dari kertas geng otomatis bener-bener riskan atau bener-bener mudah rusak gitu ya saking banyaknya uang Escobar yang disimpan di dalam ruangan dia sampai gak sadar kalau miliaran rupiah uangnya itu telah digigit dan dimakan oleh tikus gitu nah itu mungkin akibat terlalu lama ditimbun kali geng ya dan Escobar mengakui kalau 10% dari uang yang ada di tempat itu telah dimakan oleh tikus lalu Pablo Escobar bukannya pusing atau gelisah gitu ya melihat kondisi seperti itu tapi justru dia tertawa terbahak-bahak dengan sombong dan bahkan dia bilang ya yaudahlah dia juga pernah membakar uang secara sia-sia dan itu jumlahnya lebih dari yang dimakan oleh tikus yaitu 20 miliar secara cuma-cuma hanya karena anaknya kedinginan gitu jadi anaknya kedinginan gak punya kayu bakar dan posisinya di saat itu dia dalam pelarian akhirnya dia mengambil uang di berangkas dan membakar uang-uang itu sebagai pengganti kayu geng gila nah terus yang keempat ini yang keempat ini justru fakta yang berbau pertanyaan nih ya kira-kira nih geng berapa banyak kah kekayaan Pablo Escobar kita bahas sekarang berniat membayar hutang negara dan dia juga sudah membangun banyak fasilitas-fasilitas mewah ya kan kira-kira nih kekayaan dari nih orang apakah benar-benar segitu banyak gitu ya oke Pablo Escobar ini geng setiap harinya berhasil mengumpulkan uang rata-rata 60 juta USD kalian convert sendiri tuh ke dalam rupiah tuh berapa miliar gitu ya per hari dan bahkan nih ya pendapatan Pablo Escobar ini bisa mencapai jutaan dolar per hari yang bahkan jumlah uang ini tidak mampu atau tidak muat diangkut 10 gerbong kereta sekalipun jadi saking banyaknya uangnya dia dan di saat itu Pablo Escobar bersaing dalam posisi orang terkaya di dunia bahkan dia bisa menyaingi Warren Buffett dan bahkan dia sempat masuk majalah Forbes di tahun 1989 dimana majalah Forbes ini menafsir kekayaan Pablo Escobar yaitu sebesar 25 miliar USD gila nah dan itu penghasilan dia dan tambungan ya lama-lama makin meningkat terus geng jadi makin hari makin banyak terus dan angka uang segitu untuk sekarang aja udah gede banget gimana zaman dulu geng gila itu sultan abis itu orangnya jadi bener-bener yang namanya uang itu gak ada harganya bagi Escobar tapi kelancaran bisnisnya itu tetap dia jaga gitu ya karena dia tau dari situlah pertama kali dia menjadi sangat-sangat besar oke kita ke fakta selanjutnya nih geng ini fakta kelima ya tentang sisi lain dari Pablo Escobar Pablo Escobar membunuh setidaknya hampir ribuan orang semasa hidupnya geng ketika kita berbicara tentang bisnis narkoba udah pasti itu sangat bertekatan dengan yang namanya pembunuhan dan kematian gitu ya nah ekstrimnya Pablo Escobar ini ya mulai dari jaksa polisi sampai dengan penduduk sipil itu udah pernah dia bantai geng udah pernah dia bunuh saking dia tuh berani banget dan sadis banget gitu ya selama karirnya di dunia hitam dia itu sudah membunuh setidaknya 4.000 nyawa geng yang melayang sia-sia hanya karena dia mau bisnisnya lancar gitu ya nah dan dia juga mulai memusuhi sesama kartel masyarakat sipil jaksa jurnalis dan bahkan anggota DAS itu semacam FBI nya versi kolombia ya geng kekejamannya ini benar-benar parah banget geng dan sampai melegenda bahkan nama Escobar ini terletak paling atas atau nomor 1 dalam kategori gangster paling kejam di dunia geng lalu geng kematian dari Pablo Escobar sendiri sama dramatisnya dengan kisah hidupnya benar-benar menyedihkan ya kejadiannya itu pada tahun 1993 tepatnya pada tanggal 2 Desember Pablo Escobar mati di berondong atau ditembak oleh DEA dan FBI geng salah satu peluru mengenai belakang telinga dan kepala geng akhirnya Pablo Escobar pun bertemu dengan ajalnya dia meninggal dunia pada tanggal 2 Desember tersebut dengan banyaknya peluru yang di berondong ke tubuhnya geng nah walaupun Pablo Escobar telah mati namun tidak menjamin peredaran narkoba di saat itu benar-benar hilang juga karena problem tersebut tidak tercabut sampai ke akar-akarnya banyak banget yang meneruskan perjuangan dari Pablo Escobar untuk kembali menjual kokin jadi semenjak Pablo Escobar meninggal itu sebenarnya semakin chaos geng dimana anak-anak buahnya dia itu masing-masing punya kubu masing-masing menjadi gangster masing-masing dan saling tikam saling perang gimana menurut kalian geng sosok Pablo Escobar apakah kalian mengemari atau ngefans sama sosok ini silahkan tinggalkan komentar di bawah o bu � selamat menikmati dan